Intro Akhirnya sampai Nah sahabat ini dia nih Teman yang saya katakan memiliki usaha pengiriman paket dengan menggunakan sepeda Namanya Mas Andy Yuk langsung kita ketemuan sama Mas Andy Missing Missing Wah ini dia apa kabar Mas Selama gak ketemu nih Thank you thank you Wah kayaknya rame banget nih Ini pesanan yang mesti diantar pak Biasa Senin pagi itu pasti kesibukannya cukup tinggi ya Karena kan Sabtu minggu kita libur Jadi biasa standby barang Sabtu minggu dan hari Senin harus kita antar Wah super banget ya Di situasi yang kayak gini masih rame aja pak Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih telah menonton Setiap hari kerja mengalami kemacetan Itulah mengapa ia menutup toko sepeda fiksinya dan membuka jasa ekspedisi dengan sepeda di tahun 2013 Dan benar saja Dan benar saja Jasanya laku dan bisnisnya berkembang Ia bahkan sudah membuka cabang di Surabaya, Bandung, Lampung hingga Medan Tapi ngomong paket Ukurannya seperti apa sih paket yang dikirim yang boleh dikirim dengan mudah sepeda ini Oke karena kita semua ada di sepeda itu ada limitasinya Jadi barang yang kita antar itu paket 3 kg Berat 3 kg dimensinya itu 45 x 25 x 20 cm Gitu jadi muat di tas kita jadi baru bisa kita antar Bentuknya harus kotak kah? Enggak juga Yang penting dimensinya sesuai itu Nah kalau sehari biasanya berapa paket yang dikirim? Sekarang total shipment kita sudah 7 ribuan per hari Walaupun dengan menggunakan sepeda? Yes 7 ribuan? 7 ribuan sehari Banyak banget itu Dengan jumlah orang yang mengantar kan berapa banyak pak? Seratusan ya Seratusan ya Sehari mereka biasanya nganternya berapa tuh per orang? Relatif sih kadang-kadang ada yang 60 dari macam-macam Dari 20 sampai seratusan ya per hari per orang gitu Karena kita kan timnya ada yang full time job, ada yang part time job gitu Yang part time job ya biasalah anak-anak kuliahan mengisi waktu luangnya setelah pulang kuliah Siang mereka main ke kantor mereka mulai nganter bareng yang sore Jadi bervariasi per orang Jadi antara 20 sampai 60 paket per hari ya Ide nya tercutus dari mana sih? Saya sering nonton video ini kayak premium rush gak ya? Bener gak sih? Enggak juga sih kalau masalah premium rush dulu Jadi ceritanya Dulu ini waistbike ini toko sepeda Saya punya toko sepeda waktu itu kan lagi musim sepeda fixed gear ya 2010 saya buka toko fixed gear disini Mas kecil itu masih sepatan suara nih 2010 biasa lah toko dan bengkel lama-lama terbentuklah komunitas waistbike nya 2012 trend fixed gear nya sempet meredup dan anak-anak sayang nih kalau saya Kalau trendnya meredup terus anak-anak komunitasnya hilang kan sayang gitu kan Dan mereka udah seperti saya anggap seperti adik sendiri gitu semua Ya udah akhirnya saya ngulik lagi si kulturnya sepeda fixed gear ini di Amerika dan di Eropa Dan akhirnya ketemulah bisnis si bike messenger ini Saya pikir-pikir lagi wah ini cocok juga nih kayak di jalanin di Jakarta gitu khususnya Karena Jakarta sudah makin macet gitu Terus juga pada saat saya bersepedaan juga merasakan gitu loh sepeda ini gak pernah kena macet gitu Nah oke kalau kita udah bisa mengurai kemacetannya Tinggal polusinya juga harus dikurangin jadi seperti itu Jadi ya udah wah ini kayaknya bagus banget nih Buang bisnis ramah lingkungan Betul makanya dari awal ya kita mengkampanyekan menyediakan jasa yang ramah lingkungan Tapi kalau ada misalnya ada yang nonton nih acara ini Ada sahabat-sahabat saya pengen gunakan jasa pengiriman paket dan guna sepeda ini gimana cara nih mas? Oke bisa kontak ke call center kita di 0812-888-458181 Atau klik di website westbike.id Apa saja yang mereka bisa alus lalui administrasinya seperti apa? Ya mereka biasa register dulu mereka bikin account Terus mereka disitu bisa top up money nya Jadi mereka pada saat nanti order tidak perlu bayar ke cash atau gitu Jadi bisa di debit di top up nya itu Oke langsung pesanan akan diambil Ya di pick up dan kita antar Pick up dan diantar gitu sesimpel itu? Yes Mas tapi dari yang diterangkan atau dijelaskan mas ini kurang lebih sama seperti yang diterapkan juga di ojek online atau ojol gitu ya Dengan kehadiran ojol ini apakah justru semakin menyisihkan teman-teman disini atau justru kompetitif nih teman-teman? Justru saya bilang sih kompetitif karena sebenarnya jasa yang ditawarkan sebenarnya sama gitu Last mile delivery gitu kita sebagai senama kurir Cuman disini ada campaign yang kita jalankan juga gitu Selain menyediakan jasa tapi juga kita ikut mengajak orang berpartisipasi untuk menjaga lingkungan gitu Dengan kita sediakan jasa yang ramah lingkungan ini Karena kenapa? Karena kita sepeda tidak ada polusi Betul Ya kan dan membantu mengurangi kemacetan juga di jalan Tahun 2015 Westbike Messenger menjadi perwakilan Indonesia pertama yang ikut kejuaraan dunia kurir sepeda di Melbourne Australia Dalam kejuaraan di Paris tahun 2017 Indonesia berhasil mengalahkan Amerika Serikat dalam penawaran tuan rumah kejuaraan dunia kurir sepeda 2019 Dan di tahun 2019 Indonesia sukses menggelar kejuaraan dunia kurir sepeda Nah mas ini bicara kalau di tahun 2019 saya dapat informasi kalau ternyata Indonesia itu penggelar kejuaraan kurir sepeda ya? Ya Itu gimana ceritanya sih? Ini belum film aja nih bener-bener kayak saya udah terbayang premium rush, premium rush gitu Oke jadi cerita sedikit dari 2015 pertama kali tuh Indonesia mengirimkan wakilnya untuk mengikuti kejuaraan dunia kurir sepeda Setelah 23 tahun kejuaraan itu diadakan Akhirnya? Tahun 2015 Akhirnya dari 2015 kita berangkat ke Melbourne tim Westbike Dari situ kita semakin terbuka lah wawasan kita tentang si kultur kurir sepeda ini Ternyata sangat menarik sekali gitu kalau emang akhirnya kita bisa bawa ini event internasional ini ke Jakarta Karena kenapa? Karena belum pernah terjadi di Asia Tenggara Betul Asia pertama 2009 Jepang sudah pernah Oke dari situ kita belajar bagaimana sih cara supaya kita bisa bikin event ini Pulang dari Melbourne Kita Apa Kita bentuk Asosiasi Kurir sepedanya Karena ternyata Pada saat tahun itu 2015 Akhir itu Udah ada komunitas yang sama Di 15 kota Jakarta Kita konteks satu-satu Kita kumpulin Akhirnya kita bentuk wadah IBMA namanya Indonesian Bike Messenger 2016 Kita berangkat lagi ke Paris Dari situ kita sudah makin Melebarkan networking kita Dan kita sudah mulai mengembarkan Jakarta Sudah ada nih Bike Messenger si kurir sepeda ini Lanjut 2017 Setelah persiapan dari 2011 itu 2017 kita berangkat lagi ke Montreal Nah disitulah kita bidding Karena untuk menjadi tuan rumah itu kita harus register dan kita bidding Konsepnya seperti apa dan lain sebagainya Kita presentasi Jakarta Indonesia seperti apa Si kultur kurir sepeda ini Dan akhirnya disitu kita bidding Kita berhadapan sama Los Angeles waktu itu Akhirnya terpilih lah Kita Jakarta Sebagai tuan rumah Di 2 tahun ke depan 2019 Jadi bisa dibilang ini Sekali seumur hidup lah Ini kejadiannya gitu Dan akhirnya Kemarin sudah jalan ya udah Sekarang nextnya Tahun ini Tuan rumahnya di Bogota, Columbia Ya kita akan fokus untuk memperbaiki peringkat dunianya Luar biasa ya Luar biasa Terus dulu ya mas Nah kali ini ngomong-ngomong paket Ada gak paket yang bisa diantar nih? Saya penasaran juga Mencoba menjadi kurir sepeda Mau ngikutin ya? Kebetulan saya ada nih Kebetulan ada Kita ngantar ke daerah Parmera sini Parmera sini Oh deket dong ya Boleh ya Boleh Persiapannya apa aja sekalian ya mas? Boleh Siap Oke Oke Ya Michael yuk Ya kebetulan lagi ada barangnya Ada ya Ini tadi ya dimensinya 45 x 25 x 20 cm Oh Jadi kan bisa masuk di tas kita nih Hmm Itu Tasnya juga Waterproof Jadi kalau ada hujan atau apapun Gak Paket aman Cuman tetap aja Kendala itu juga tetap menjadi kendala buat kita Hmm Karena kan Kita Gak mungkin masuk ke perkantoran Yang dalam karen baju basah Jadi tetep Neduh barang sih selalu aman Gitu Biasanya nyampai berapa lama mas? Kalau ngantarin satu paket itu Tergantung mas Karena kan semua Barang banyak ya Ya Itu kan kita sudah mapping Jadi Waktunya itu Tergantung jaraknya Oke Siap pergi nih kayaknya Apun Terima kasih Per selamat menikmati ada cerita unik apa sih selain saya ketinggalan kalau sama nganterin paket ceritanya sih pasti anak-anak emang karena semua ngejalanin semua emang pasiennya di sepeda seneng aja selalu ngejalanin pekerjaannya walaupun bawa barang banyak gitu dan yang pasti customer experience nya itu akan sangat berbeda begitu orang yang menerima paket loh mas masa naik sepeda ya itu yang kadang-kadang atraktif-atraktif itu yang sering ketemu di lapangan dan itu kayak meruntukkan segala rasa lelah ya kaki saya udah kram nih jangan dong masih setengah jalan lagi masih setengah jalan lagi tapi mas kalau tadi kan ngebrang segala macam kan rentan sama kecelakaan nih ya ada jaminan keselamatan buat pekerja kurir sepeda ini gak sih? oke kalau kita semua radar kita kita cover sama asuransi kecelakaan sama asuransi kesehatan tanpa memotong pendapatan yang mereka dapet gitu karena kan mereka sama sistemnya emang kita mereka menitra kita kita bagi hasil sama mereka jadi tanpa memotong itu mereka tetap kita cover asuransi kecelakaan dan kecelakaan ya soalnya kan lalu rintasnya kan mengerikan banget tadi saya dudukan juga betul mas tengah jalan lagi nih yuk 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 pelan-pelan aja mas oke oke sampe kita udah sampe ya? sampe banget mas buset yang nanjak-nanjak gitu buset tapi tadi shortcutnya paling gini shortcut gitu? itu udah shortcut? saya gak kebayang kalau kurir sampai 60 hai halo mas halo mas halo mas halo apa kabar? baik-baik wah udah sampe ya ini akhirnya sudah paket yang mau diantar ya iya tapi si mike ikutin tadi saya izin ikut iya gak apa-apa cobain yang penting sampai oke ya makasih ya makasih ya nah saya mau ngobrol dulu ini dengan mas siapa? dengan ozzy 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 kenapa sih pengen selalu menggunakan jasa kurir sepeda ini? iya pertama sih lebih cepet ya lebih efisien terus yang kedua sih berharap Jakarta lebih bebas polusi aja bebas polusi oh jadi itu value nya ya? iya bener ya mas? value itu yang sangat di nantikan orang ya? betul campaign nya iya betul yaudah kita pamit deh gak lama-lama oke terimakasih mas ozzy ya terimakasih terimakasih ada pick up my god di daerah mana? di daerah Senopati oh my god tentu tentu tidak karena saya mau ngajak sahabat ini untuk ketemu tempat saya yang lain oh gitu oke siap thank you banget ya mas udah di ajak ya keliling keliling thank you oke thank you nah sahabat tadi sesuai jaji saya saya akan ajak berkenalan dengan sahabat saya dari komunitas BMX tapi gak ada baiknya nih ganti baju dulu kali ya bahasa banget ya ikuti saya terus ya oke eh eh sambil jalan sambil jalan oh sambil jalan sambil jalan aja susah ya di diangkat iya aduh susahnya